selamat menikmati jadi ada yang kalau dulu kan dari batu tapi sekarang ini ada yang perih, pedes itu berarti celak buatan jadi menurut sepengetahuan saya celak itu tidak lengket seperti cet apa ada celak yang modern sekarang saya tidak tahu itu mungkin bagian wanita yang lebih tahu jadi kalau zaman dulu celak itu setahu saya memang ada celak yang dari batu itu ada yang memang buatan itu pedes itu yang agak lengket tapi tidak sampai seperti cet apa sekarang ada celak model lain dari pensil dari apa bahan-bahan lain saya kurang tahu saya kira itu ya mungkin dicoba saja dioles kalau memang kalau baik tinta pun macam-macam ya tinta pemilu zaman dulu dengan pemilu sekarang sudah lain kualitasnya ya kalau dulu dikosok-kosok itu tidak hilang kalau sekarang itu kasih sunlight sudah hilang kita berarti kualitas tintanya juga berbeda mungkin kalau tinta dulu itu pemilu dulu itu air mungkin susah masuk tapi kalau sekarang digosok-kosok ya untuk hati-hati dibersihkan itu tinta jadi tinta pun macam-macam ada yang menghalangi air ada yang tidak karena kualitasnya juga macam-macam kalau cetus jelas pitek jelas menghalangi air apa semir rambut menghalangi air saya kira itu berarti kalau tidak bisa hilang dengan air menghalangi wudu oh iya jadi pitek karena gak bisa dihilangkan pakai air ya berarti menghalangi air wudu jadi wudunya gak sesah karena gak bisa terbas oke pertanyaan dari Abdurrahman apakah boleh kita menerima uang dari calegus kalau sudah terlanjur diterima beripun untuk mas Abdurrahman ya ini dapat sanggup banyak paling ini namanya orang memberi mas yang gak boleh ya kalau kita gak minta kan boleh kita menerima asal kita gak tahu kalau itu uang haram ya kalau tahu uang haram ya gak boleh terima jadi pemberian dari hasil haram itu yang kita haram menerima tapi kalau kita gak tahu ya gak apa-apa nah yang masalahnya begini di dalam masalah orang taat kepada pemimpin ya kalau kita berbaik hati saya menerima dulu ya berbaik hati ternyata mengakui kepemimpinan pemimpin terpilih paham negara lah itu namanya berbaik hati jadi mengakui kalau orang berbaik hati itu karena dunia mau mengakui karena dikasih uang kalau tidak dikasih gak mau mengakui sebagai pemimpin itu nanti termasuk tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah di akhirat jadi kalau anda memilih pemimpin karena dunia karena uang maka Allah tidak mau melihat di akhirat akhirnya gak boleh lah maka jangan memilih karena uang karena dunia tapi kalau anda diterima urusan pilihan terserah anda ya gak masalah namanya diberi saya kira itu kalau sekarang itu di data gitu berarti minta Gekus mereka sendiri yang mendata kita kan gak minta mereka sendiri yang nyatet kan kan supaya anggarannya jelas ini berapa satu kampung yang mau dikasih itu kan urusan panitia kita masa gak minta ya gak apa kalau minta itu berarti ini namanya minta kan gak baik minta kalau untuk memperkaya diri itu gak boleh haram lah makanya karena perumpamaan-perumpamaan hatisnya itu jelek jadi orang kalau minta untuk berkaya diri itu nanti malu di akhirat dicakari hanya tinggal beberapa daging di wajahnya itu kan berarti perumpamaan yang jelek maka ya haram tapi kalau minta karena untuk masjid ya gak apa-apa ya mungkin saya ketahui terus gitu aku lontong saya kira itu jadi ada tiga orang yang tidak akan diajak ngomong Allah tidak ditoleh sama kesehatan Allah ada tiga dan tidak di rehabilitasi oleh Allah disiksa di akhirat siapa orang yang ngelembrehno sarumi atau menjulurkan pakaiannya karena kesombongannya di kleng sereh-kleng serehno jadi karena kesombongannya yang kedua orang yang mengungkit-ngungkit ngundat-ngundat pemberiannya ya memberi ya sudah jangan diungkit-ungkit kalau mengundat-ngundat ya mengungkit-ngungkit ini termasuk gak dilihat sama Allah misalkan ini roti gak pernah makan roti gak kasih selain waktu dia ngomong kamu gak kasih roti semuanya sudah mati kamu ini namanya ngundat-ngundat yang ketiga orang yang melariskan dagangannya karena sumpah bohong nah ini termasuk juga tidak ditolek dalam khatis lain tiga orang itu diantaranya adalah yang mau berpaya kepada pemimpin karena urusan dunianya pertanyaan dari Fitri Yaning Rumgus kalau ada anak kembar lagi-lagi dan perempuan kata mbak saya itu jodohnya jadi bisa nikah desbundi kakak beradik itu adalah makhrum harum di nikah kurrimat anikum umahatukum mabhanatukum 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 dikharamkan atas kalian adalah ibu-ibu kalian mabhanatukum anak-anak perempuan kalian mabhanatukum saudara perempuan kalian ini jelas surat An-Nisa ini jelas mepet jus limon nah ini gak boleh namanya makhrum itu dilarang selama-lamanya untuk menikahin kalau ada kakek yang punya pendapat kembar itu jodohnya mungkin jodoh rezekinya bukan menikah harum menikah gak sah nikahnya dan berzinah kalau tahu hukumnya saya kira itu jadi sekali lagi lihat surat An-Nisa ini insyaallah anda akan tahu siapa yang harum di nikah siapa yang halal di nikah saya kira itu ya selamat menikah